Kau tak mau, harus berakhir Lihat cantini sedih kayak gini, hati gue ikutan sakit, apa gue coba hibur dia ya? Mas Wajar, maafin cantini mas, cantini harus melakukan ini, cantini gak bisa mengikuti apa kata sampean, karena cantini gak bisa membohongi hati cantini, mau aku mencintai mas Tejo. Mas Tejo, Mas Tejo, jangan pergi mas, sama yang mau ninggalen aku. Enggak Tin, aku gak akan peran ninggalin kamu Tin, aku pikir sekarang kamu butuh sendiri dulu. Enggak mas, yang cantini butuhkan cuma mas Tejo. Tin, lepasin semua beban kamu, biar kamu lega. Aku akan pernah ninggalin kamu Tin. Tin, dia bersyukur Alhamdulillah, karena Allah memberikan calon suami yang mencintai aku dan mau menjadi sahabat, sehingga mau mendengarkan keluhan, beban yang selama ini aku alami mas. Mas, cintini cuma gak ngerti aja. Kenapa ya mas? Mas Wajar itu orangnya dulu lembut, tapi sekarang bisa berubah karena cinta. Sekarang emosian, kasar, egois. Padahal cintini cuma ingin menjalin senatu rahmi, walau gak ada ikatan cinta. Semua orang itu bisa berubah, Tin. Tergantung imannya. Kita semua juga gak pernah tahu apa yang terkini besoknya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah menjemput pacar dan juga sudah bebasin pacar. Ibu wis nyerah, Jar. Ibu udah kewalahan dengan pola kamu. Ibu gak ngerti kamu tuh maunya apa sih? Kamu mau ibu kamu cepet mati ya? Ibu, kok ngomongnya begitu sih, Bu? Ibu bisa ngomong apa lagi, Jar? Kamu anak ibu satu-satunya. Yang ibu gadang-gadang dari kecil yang kamu bakal menjadi anak kebanggaan keluarga. Tapi kenyataannya, kamu selalu bikin malu, Ibu, Jar. Bu. Ampun ya, Fajar, Bu. Maaf, Bu. Fajar udah bikin ibu kecewa. Ampun, Bu. Sebenarnya, aku sayang banget sama kamu, Jar. Apapun rela tak korbanin demi kebahagiaanmu. Tapi kok balesanmu kok yang ini? Ibu kudung ngasih kamu pelajaran hidup. Biar kamu sadar. Hidup itu gak gampang. Gak semua yang kita inginkan itu harus terwujud. Bu. Dimaafin pacarnya ya, Bu. Kamu masuk mobil. Biar ibu yang bawah. Alhamdulillah, ibu udah ngajak aku pulang. Ibu sudah maafin aku. Udah lama aku kangen kebersamaan seperti ini sama ibu. Kangen rumah, kangen kamar, kangen semuanya. Iya. Ibu akan antar kamu ke penginapan. Setelah itu, ibu akan pulang sendiri. Tunggu saya, Bu. Pacar pulang sendiri aja dulu. Ibu hati-hati ya. Ya udah. Kalau kamu gak mau bareng, ibu sendiri aja. Gak ada ibu yang gak bisa maafkan anaknya, Jar. Sejak awal ibu udah maafkan kamu. Ibu kepengen kamu belajar. Ibu kepengen kamu jadi orang yang kuat dan bijaksana. Aku harus sabar sampai dia bisa berubah. Semoga Mawar bisa kecantol sama Timu. Soalnya, kayaknya Timu kan orang baik. Kerjaannya juga udah bagus. Buktinya dia naik pangkat. Tapi takut ah ngecengin Mawar. Ntar dia ngamuk lagi kayak dulu. Pas boge jodohin sama Heru. Eh, Sensi. Padahal harusnya niat baik diikutin aja kali ya. Aduh, Bu. Iki ngapa tuh, Bu. Mawar didandani segala. Uang Mawar tuh lagi males keluar kok. Udah. Tuh, tuh, tuh. Lu tuh cakep banget kalo dandan. Udah, jangan cemberut. Sayang-sayang make up. Udah cantik, malah dicemberutin. Masya Allah. Lu tuh cantik banget sih. Pasti ya. Tiap cowok yang liat lu naksir dah. Eh, tuh. Sayangnya Mas Tejo nggak naksir sama Mawar. Ya sudahlah. Aku kan udah merestui Mas Tejo sama Mbak Ayu. Jadi, yuk aku harus di kelas. Tadah. Timo, liat nih Mawar. Cakep banget ya kan. Cantik banget. Iiii. Hmm, biasa aja keles. Elah gitu doang dandanannya. Kirain kayak gimana. Sampai lama banget. No, 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 no. Timo aja ya. Sampai tanpa anak gitu ya. Bu. Bumumun ikut aja yuk, bu. Ya. Walu, gimana gue nolaknya nih? Gue kagak mau nih gangguin. Bu, ayo toh. Aduh, Mawar. Iyeknya kagak bisa. Iyeknya tuh mau beres-beres. Mau persiapan buat ngelamar Tejo ke Centini. Apa nyak? Tejo sama Centini mau lamaran? Iya, iya. Doain ya, Moe. Semoga semuanya tuh lancar ya. Amin. Pastinya, pasti di doain. Saya seneng aja nyak dengernya. Soalnya si Tejo dari rumah saya. Waktu itu kan saya pernah bilang sama dia. Kalau si Tejo suruh cepetan ngelamar Centini. Kalau kelamaan, takutnya keburu diserobot orangnya gitu. Oh. Jadi Mas Tejo ngelamar Mbak Centini itu gara-gara Mas Timo. Ih. Benci eno. Bikin sebeluai. Eh, si Timo ya. Malah masih mancing emosi si Mawar. Cutek lagi deh ntar si Mawarnya. Ya udah deh. Kalian pergi aja ya. Nanti keburu malam ya. Udah. Jalan-jalan ya. Iya, iya. Ya udah. Kalau gitu, mau pamer dulu ya Bu. Eh, hati-hati ya. Kagak usah ngebut-ngebut ya. Iya ya, pasti. Yaudah ya. Jangan lupa bungkusinnya makanan ya. Iya. Tenang ya. Pasti bakal dibungkusin. Ya udah. Makasih ya. Kita jalan dulu ya ya. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo maaf yuk. Baik dulu ya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh. Matimo. Poggio.